Soal nomor 21 Fungsi H didefinisikan dengan HX sama dengan 3 kali X min 5 Maka nilai dari H, 2A plus 7 adalah A, 3A plus 5 B, 3 kali A min 5 C, 6A plus 6 D, 6 kali A plus 6 Penyelesaian untuk soal tersebut adalah HX adalah fungsi Maka untuk menentukan hasil dari H, 2A plus 7 Maka substitusikan variable 2A plus 7 pada fungsi HX Sehingga diperoleh HX sama dengan 3 dikalikan X min 5 Maka H, 2A plus 7 sama dengan 3 kali 2A plus 7 min 5 Sama dengan 3 kali 2A plus 2 Sama dengan 6A plus 6 Jadi nilai dari H, 2A plus 7 adalah 6A plus 6 Jawaban yang tepat adalah C Soal nomor 22 Dari 82 siswa kelas 9 yang ditata berdasarkan olahraga yang digemari 8 orang tidak menyukai olahraga Ada 5 orang menyukai olahraga basket, renang, dan lari Sebanyak 25 siswa menyukai lari 22 orang menyukai renang, dan 43 orang menyukai basket Jika 8 orang menyukai basket dan lari 7 orang menyukai basket dan renang, dan 6 orang menyukai renang dan lari Maka siswa yang menyukai olahraga basket saja adalah A. 14 siswa B. 16 siswa C. 33 siswa D. 43 siswa Pembahasan untuk soal tersebut adalah Untuk mengerjakan konsep himpunan, terlebih dahulu kita menggambar diagram Venn-nya Untuk melengkapi jumlah pada setiap bagian pada diagram Venn tersebut adalah sebagai berikut Dahulukan irisan dari ketiga himpunan Yaitu siswa yang menyukai basket, renang, dan lari sebanyak 5 orang Siswa yang tidak menyukai ketiga olahraga diletakkan di luar himpunan Yaitu sebanyak 8 orang Kemudian tuliskan irisan siswa yang menyukai 2 olahraga Siswa yang menyukai basket dan renang ada 7 orang Tapi 5 orang menyukai ketiga olahraga tersebut Maka siswa yang menyukai basket dan renang adalah 7 dikurangi 5 Sama dengan 2 orang Sedangkan siswa yang menyukai basket dan lari sebanyak 8 orang Tapi 5 orang menyukai ketiga olahraga tersebut Maka siswa yang menyukai basket dan lari Maka banyak siswa yang menyukai olahraga basket saja sama dengan 43 dikurangi 5 Dikurangi 3 Dikurangi 2 Sama dengan 33 Jadi banyak siswa yang menyukai olahraga basket saja adalah 33 siswa Jawaban yang tepat adalah C Soal nomor 23 Perhatikan gambar di bawah Sudut yang bersuplemen Kecuali A. Sudut Ki 1 dan sudut Ki 3 B. Sudut P2 dan sudut P3 C. Sudut Ki 2 dan sudut Ki 3 D. Sudut P1 dan sudut P4 Untuk mengerjakan soal tersebut digunakan trik berikut Sudut bersuplemen adalah sudut yang berpelurus Sudut yang bersuplemen adalah 2 sudut jika dijumlahkan membentuk sudut berpelurus atau 180 derajat Sudut yang bersuplemen pada gambar tersebut adalah Sudut P1 dan sudut P2 Sudut P2 dan sudut P3 Sudut P3 dan sudut P4 Sudut P1 dan sudut P4 Sudut Ki 1 dan sudut Ki 2 Sudut Ki 2 dan sudut Ki 3 Sudut Ki 3 dan sudut Ki 4 Dan yang terakhir sudut Ki1 dan sudut Ki4 Sehingga jawaban yang tepat adalah A Soal nomor 24 Perhatikan sifat segi 4 di bawah ini Mempunyai sepasang sisi yang sama panjang Sudut-sudut yang berhadapan sama besar Mempunyai diagonal yang sama panjang Segi 4 yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah A. Layang-layang B. Belah ketupat C. Jejer genjang D. Trapezium sama kaki Pembahasan untuk soal tersebut adalah Segi 4 yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah Trapezium sama kaki Karena sifat trapezium sama kaki antara lain Mempunyai sepasang sisi yang sama panjang Sudut-sudut yang berhadapan sama besar Mempunyai diagonal yang sama panjang Mempunyai sepasang sisi yang sejejer Sehingga jawaban yang tepat adalah D Soal nomor 25 Perhatikan gambar di bawah ini Persegi panjang ABCD memiliki panjang Diagonal sisi AC sama dengan 30 cm Dan besar sudut ACB sama dengan 60 derajat Maka luas persegi panjang ABCD adalah A. 180 cm persegi B. 180 akar 3 cm persegi C. 225 akar 3 cm persegi D. 250 cm persegi Pembahasan untuk soal tersebut adalah Sebelum mengerjakan luas persegi panjang Terlebih dahulu kita harus tahu Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku Dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat Adalah sebagai berikut Perbandingan sisi pada segitiga ABC adalah AB banding BC banding AC Sama dengan akar 3 banding 1 banding 2 Jika AC sama dengan 30 cm Maka panjang sisi AB dan BC adalah AB sama dengan akar 3 per 2 dikalikan 30 cm Sama dengan 15 akar 3 cm BC sama dengan 1 per 2 dikalikan 30 cm Sama dengan 15 cm Luas ABCD sama dengan 15 akar 3 dikalikan 15 cm Sama dengan 225 akar 3 cm persegi Jadi, luas persegi panjang APCD adalah 225 akar 3 cm persegi Jawaban yang tepat adalah C Terima kasih Terima kasih